selamat menikmati ke puncaknya Stone Pali seperti kalian tahu saya dulu pernah review truck petrol build ini ke puncak Stone Pali itu membawa lamber ya itu susahnya ya Allah gak ketolongan dah susahnya keguling terus ya truck ini ya jadi memang tadi saya sempat pemanasan sedikit ya tapi saya belum sampai finish ya jadi sudah di garis akhir saya gagal gara-gara muatannya nyangkut masuk ke dalam batu menyatu dia di dalam batu ya sebenarnya tadi sudah bisa finish ya sudah bisa berhasil kan tadi itu baru pertama kali saya berhasil bawa tank bawa tank kita ke puncak ya semoga di rekaman kali ini bisa jauh lebih mudah dibanding pada saat saya pemanasan pagi ya tapi sepertinya recording ini ini akan jadi recording yang panjang mengingat truk yang kita bawa ini adalah tipe kalau truk yang gampang keguling walaupun bisa diceperin ya yang pasti saya harus hati-hati ngambil selahnya gak seperti track-track lain yang lebih stabil yang lebih ngesot ya istilah lebih stabil dia gak keguling tapi ngesot kayak sebelumnya tuh dengan TGX itu jauh lebih mudah sih menurut saya dibanding kita harus pakai Peterbilt ini dan sebenarnya truk Peterbilt ini tenaganya sih oke memang oke tapi kegulingnya gak tahan mas bro pada saat di atas kita mau lewat jalur kiri itu susah lubangnya kegedean tapi pada saat kita ngambil jalur kanan kita harus ngetrik jangan sampai truknya keguling nah jadi ini benar-benar tricky banget nanti teman-teman lihat sendiri aja ya seberapa ngetriknya kita harus melewatin sampai pucat perjuangannya bakal seperti apa oke disini saya akan cut sampai saya akan mengambil great well ya jadi disini kita akan pakai great well ya seperti biasa supaya fair supaya teman-teman bisa menerapkan juga oke oke teman-teman kita udah sampai di bengkelnya dan kita akan menukar bannya ya ini belum apa-apa udah kena damage aja di mobil ya aduh oke kita tukar dulu bannya ya disini kita lihat oke sip aku nak nengok dari depan coba tengok dari depan perubahannya seperti apa oke sini aja lah gak usah jauh-jauh sip oke jadi bannya ban ini ya ban offroad balak offroad untuk mobil-mobil offroad balak ya oke kita sampai ketemu di rintangan awal-awal oke oke guys kita udah sampai di rintangan pertama ya yaitu rintangan tanjakan di sungai-sungai untuk truk ini sebenarnya sih gak ada masalah ya untuk rintangan sini karena rintangan sini itu lebih membutuhkan power daripada kestabilan jadi kita gak perlu pakai teknik yang apa gigi satu aja biasa aja gitu yang penting pastikan damage-nya masih sedikit ya pastikan truknya masih sehat kalau damage-nya udah seperempat udah ngaruh sama powernya ya jadi kita ngambil dari sini oke kita gigi satu aja stand-by-kan aja ya tapi ya oke stand-by disini nah oke naik aja seperti ini terus mefet seperti biasa pada teknik seperti biasa ya oke kita udah nanya disini ya aman ya nah oke jadi tanpa business mission pun truk ini sudah bisa nanjak disini dengan mudah ya karena soal tenaga ya tau segini ini keren banget ya sebelumnya bisa bawa pakai lumber sekarang bisa bawa muatan terberat ya pakai tank ya oke disini juga hati-hati jangan sampai kita jatuh konyol disini kita lewat sini aja ya oke kita ngambil jalurnya seperti ini ya oke gini aja dilurusin juga bisa sih sebenernya oke tapi kita kekananin aja biar aman ya biar gak keguling nah setelah itu kita kekirikan seperti ini hehehe tanknya masih nyangkut ya oke nah ini depan dikit baru kita kekirikan ban depan yang kanan tadi ya gunung ya seperti biasa dan disini saya gak bisa asal-asalan saya harus hati-hati karena truk ini memang gampang keguling ya salah kalau sampai keguling ini bakal jadi rekaman yang bakal capek banget kalau sampai keguling ya hehehe jadi kita jangan terburu-buru pakai truck pedal bed ini karena walaupun tenaganya besar tapi gampang goyang mas bro nah disini saya sarankan karena damage kayak udah agak lumayan kita repair dulu ya tujuannya apa supaya sekali lewat kita langsung selesai lewatin oke disini kita ambil posisi dulu ya ambil posisi dulu disini oke sip ambil posisi gini dulu posisikan tanky nya kita ke depan dulu kayak gini sebentar kita ambil posisinya tujuannya supaya posisi tanky nya lurus ya oke dari sini kita relok seperti ini nah kita repair dulu ya oke mas bro kita udah selesai repair kita reduce transmission kita gigi dua terus jangan lupa diceperin ya hmm wajib nih diceperin oke posisi kamera dibenerin dulu ya supaya enak melihatnya lalu kita maju disini oke perlahan tapi pasti kita mulai menanjak disini oke standby kan reduce transmission nya oke sip harus diceperin oke udah sedikit sedikit hampir ya hampir ini dah ya oke ini mundurin aja gak apa-apa ambil posisi oke kita ke kanan yang lagi oke ini biar dapet aja biar kena ya oke nah ini harus diceperin ya kalau gak diceperin gak akan bisa mas bro nah ini nyangkut disini lalu disini kita tinggiin lagi ya biar kuat tenaga biar gak nyangkut ya kalau nyangkut dia jadi ya penghalang ya jadi ngurangin tenaga ya oke oke kita lihat dari sini lagi posisinya seperti ini oke kita pojokin ke kiri lalu dari sini kita ke kanan yang sedikit ya untuk ngambil selah supaya bisa ngambil selah di depannya oke sip mentokkan kita belokkan ke kiri kita ambil sisi kanan dulu disini oke sip tapi gak usah sampai segitu kita mundur lagi tujuannya supaya dapat selah yang disini ya kita tujuannya cuma untuk ngambil selah yang disini aja mas bro oke mundur lagi disini sip kita harus ngambil selah yang ini nah ini ya ini jalannya udah dikasih enak nih kita jadi lewat sini aja selahnya oke di reduce transmission aja kalau misalkan terlalu berat ya kita goyangin aja tinggal kanan kiri kanan kiri aja tinggal sip kanan kiri kanan kiri jangan sampai salah ambil jalan nanti kalau sampai nyangkut berbahaya oh bensinya habis ya oke kita lanjut lagi rekamannya nah ini kalau udah di posisi sini udah bertahan aja terus ya nah sip kanan ambil posisi yang datar jangan sampai nyangkut ya oke udah aman kita ngadep depan lagi disini oke sip ya kita lanjutin lagi perjalanan kita disini nah termasuk yang di depan ini rintangan di depan ini ini agak unik ya karena kita bawa tanky disini sebenernya mirip-mirip aja cuma ada yang berbeda nanti disini ada trik yang sedikit unik ya saya dua kali lewat sini itu pakai triknya itu unik semua oke ya tatar gak seperti ini mas gue ini ini kesalahan teknis ini oke sebentar gak seperti ini gak apa-apa gaspol aja oke oke kita keluar dulu deh ini salah ini salahnya kita naik dulu eh malah mati mesin sorry kok mati mesin tadi ya belum sempet turunin reduce transmission ya oke ini naik kita seperti ini bisa gak dengan cara seperti ini nah tadinya sih gak bisa kita dengan cara begini ya gak akan bisa naik nih kalau kayak gini kalau gak salah tadi caranya aku mesti begini mas bro nih caranya nih mundur dulu mundur dulu gercap 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 iya dapat begini sip udah dapat begini lagi oke naikin pinggis tangan gigi satu ya kita naik seperti ini oke oke ini kayak gini ya sip oh gak bisa harus dari jalur yang kiri nah ini ke kiri dulu nih kita emang agak tricky disini tricky tapi bisa ya bisa tapi tricky tapi bisa oke awas saus ke guling biarin napak dulu biarin napak dulu mas bro ya nah ini kita naik begini caranya oke nah begini salahnya ya caranya ya jadi memang agak tricky gitu emang agak susah ya caranya agak unik emang gak seperti truck-truck pada lainnya mungkin karena muatannya disini jauh lebih berat ya jadi mesti nge-trick nge-trick oke kita coba nge-trick kiri ya kita ambil seaman mungkin oke bisa gak oke bisa ya oke aman sudah lepas dari sini sudah agak lega kita ya tinggal tantangan disini nah yang di depan ini juga cukup tricky juga saya harus nyeperin ya karena kalau gak diceperin bisa keguling mobilnya cukup berbahaya oke sip mana bangkulu tadi dia lewat mana oh dia lewat sana aku lewat sini deh ya bangkulu ya lewat sana gak bisa mobil ini soalnya nah terus disini aku mesti main tembak bro gak bisa main tembak disini ini main tembak kalau gak ditembak muatannya nyangkut selesai gitu nah gitu ya aku mesti kalau gak ditembak nyangkut disitu cuy soalnya tadi aku pas of air udah nyoba disitu nyangkut pak laptop apa ini enggak lah pakai 1133 oke disini kita pakai aku lupanya perik lah ya wah jadi buling juga dia malahan malah tarik-tarikan nah ini dapet nih dapet nah dapet juga akhirnya akhirnya dapet juga akhirnya soalnya udah gitu ya setelah berulang-ulang mas bro ayo bangkulu tunggu ayo malah diskonek banget ini saya ada apa-apa susah ini iyalah bismillah lah kita berjuang solo ya disini bismillah seneng banget keguling ngambil kiri terus nanti nyangkut ke situ susahan saya oke kita ambil kamera lurus kita banyak-banyak saya banyak ambil-ambil kamera kayak gini ya soalnya ini ngeri banget ini soalnya gak bisa main-main nih salah dikit slip dikit guling kelar oh dc hp-nya panas dia bener dong hp-nya panas oh lupa saya cp-ring mas bro untung gak jatuh yaudah paling nanti saya nungguin bangkulu ya kalau misalkan nanti saya sampai keguling atau apa di record tadi sih gak sesusah ini lebih lancar malah ya eh di pas off air sih saya lebih lancar tapi pas record ini saya lebih susah ya gitu entahlah ya kadang-kadang kayak gitu ya untung-untungan juga gitu soalnya karena sebenarnya mobil ini mobil sulit jadi kita butuh perfeksionis sebenarnya kalau misalkan lewat di jalur-jalur begini gitu loh mungkin sekali dua kali kita lolos pas ketiganya kita gagal ini saya ketemu pas apesnya pas gagalnya ya tapi ya gitu lah saya tetap penasaran dengan truck ini ya jadi gak rekomendasi kalau misalkan kalian tuh sendirian pakai truck ini maksain gak banget deh kacau kalian kalau pakai truck ini sendirian oke ini kita begini nah ini disini saya lupa gimana cara ngambilnya disini disini saya gagal berulang-ulang sih sebenarnya tadi oh iya disini saya pakai teknik ceperin tadi ceperin ini ya diceperin kalau gak diceperin gak bisa soalnya ya oke mas bro ya saya udah balik lagi disini jadi gak seperti awal tadi ternyata disini saya recording malah banyak kendalanya malah banyak gagal ya untung saya ditemani sama anak bangkuluh ya lo enggak aduh bakal give up dulu kayaknya saya untuk hari tabrak aja sampe balik lagi dong ya ampun bangkuluh sabar banget deh aduh thanks banget nih saya banyak berhutang disini kayaknya oh seperti ini mungkin salahnya coba-coba harus begini seperti harus begini kanan seperti harus dari sini jatuh gak ya terus habis ini ceperin nah gini ya pas nyampe sini diceperin nih habis itu maksimalin aja dari sini nasib ya ya Allah susah ngetriknya ampun triknya susah banget mas bro saya harus berulang-ulang lewat sini jadi ngambil dulu segitu pas udah ngambil setengah terus diceperin ya untuk menghindari supaya keguling oke dari sini kita lewat sini ya kita ngeliat sana kita lewat sini aja karena kalau lewat sana akan susah oh ya bangkulu lewat sana ya saya lebih milih lewat sini ya karena lewat sana itu sulit banget mas bro mau gak mau saya harus lewat sini saya lebih milih lewat sini kenapa karena sudah bisa langsung nyantolin winch ya oke standby kan winchnya disini jangan sampai gagal disini hmm keguling ya bisa dong bisa dong bisa dong nah sip bisa bisa oke tarik lagi tarik lagi masih bro akhirnya bisa juga tadi saya setak disini gara-gara muatannya ngebak ya eh bangkulu ikutan lewat sini juga kiranya tadi dia lewat sana padahal dia lebih enak lewat sana eh sip lah mantap ya ya sudah berhasil ya menternya kita ya akhirnya petel build ini dengan penuh perjuangan bisa juga ke puncak seton pale dibantu dengan anak bangkulu walaupun bisa solo tapi butuh perfeksionis ya sangat-sangat sulit sekali pakai petel build ini kalau kalian mau main solo jadi kalian minimal harus ditemani karena perlu backup di saat truk kalian ke guling ya karena kalian itu yang udah pro banget deh bawa truk ini gak ke guling asli yang pro banget tuh baru gak ke guling ya mau kayak gini ya pasti pasti ketemu ke guling juga gitu mana oke sip apa oke loh 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 kok ke guling loh 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 takut saya takut kenapa-kenapa dia udah nolongin lho berkali-kali biasanya oh aman 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 oke cuy kita tinggal pergi ke tempat finisnya aja saya mau foto dulu nih sama bangkulu seperti biasa spot foto terindah kita di sini akhirnya mas bro oh akhirnya finis juga kita di sini Aduh gagal dan foto daya wislah pas gelap lagi sampai di sini ya gitu ya mas bro ya review kita untuk Peter build ini bersusah payah sekali saya di sini saya sudah dua kali pemanasan masih gagal recording ini saya nggak tahu udah berapa kali mulang nggak ngerti saya udah pokoknya capek lah pokoknya oke Peter build ini ya ya udah lah kita lihat aja isi bongkarannya ya isi bongkaran maksimalnya ya berapa itu bongkaran 3600 kalau nggak salah 3500 oke kita lihat experiencenya ya oke siap thanks ya bangkulu ya karena ini gelap-gelapan cuma tadi saya dapet kok kita ngambil screenshot aja nanti dari rekaman ya oke mungkin sampai di sini dulu untuk Peter build kita kali ini review kita ke puncak setempale dengan sangat melelahkan ini mungkin gitulah temen-temen ya saran saya masih nggak berubah kalau kalian mau pakai trackpad update ini jangan solo ya kalian minimal tuh kedua oke mungkin sampai di situ aja review kita untuk kali ini mohon abjik ada kurang atas salam dan segala sesuatu yang saya sampaikan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua bye bye selamat menikmati